Udah tiap, aku akan dapat pasangan yang baik untuk... Woy, turun! Gibrat, Gibrat! Gibrat! Ada masalah, kan? Aduh, aduh, aduh! Aku pacar aja ya! Gibrat! Hah? Gibrat, Gibrat! Lu santai aja tuh lu yang santai lu! Udah, udah, udah! Lu santai gak ngapain? Lu kenapa sih, Jin? Lu ngapain? Gua lagi nyetir biasa aja. Udah, 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 udah! Udah, udah, udah! Disitu dia masih emosi banget. Dia sempat marah-marah sama Gibrat. Dia marah-marah sama gue. Dia ngerasa tim KF sudah merusak hubungannya. Tapi akhirnya kita berhasil menangin dia. Kenapa, kenapa? Udah! Lu kenapa sih? Gara-gara dia, gua putus sama cahaya gua. Enggak. Gara-gara gua. Kenapa? Mereka bantuin gua. Gua ngasih sayang sama cahaya gua. Terus lu tau masalah ini dari mana? Lu tau ada gua sama Gibrat dari mana? Gua tadi ngikutin Ghea. Terus ketemu kalian. Jadi, aku ngira kalo kalian pasti jadi alasan aku putus sama Ghea. Apa lu tau gua sama Gibrat itu masih mau perjuangin hubungan kalian berdua? Iya. Kita masih usah ada. Terus kenapa Ghea mutusin aku? Iya, iya pak. Mau ngerti dari awal. Dari awal dia tuh udah emang skeptis sama lu. Dia tuh udah pesimis banget. Mau gimana lagi? Udah. Sekarang jadi mau lu apa? Kak, gua perlu bantuan kalian, Kak. Gua mau balikan sama Ghea. Gua sayang banget sama dia. Gua mau tau kenapa alasan dia mutusin gua kayak gitu. Dia mutusin gua dadakan, Kak. Aku kan jadi bingung. Oke, oke. Ya udah kalo emang lu juga penasaran kenapa dia mutusin lu tiba-tiba. Kita juga sama. Iya. Kita juga penasaran di sini. Bahkan tadi kalo lu ngintai berarti lu ngeliat dong kalo kita ngejar-ngejar dia. Iya. Gitu loh. Jadi emang kita juga gak jelas di sini. Lu bisa bekerja sama dengan baik gak di sini? Bisa. Gua bisa gak bekerja sama dengan lu? Ya bisa. Gua dari tadi udah diem aja nih anak. Gua bawa lu ke mobil. Katanya lu berdua jangan ribut ya. Iya. Yaudah ayo. Karena gua bener-beneran kasihan juga nih sama Fandi. Dan kita pun juga masih penasaran ya sama pekerjaan India. Kita coba minta team rider ngelacak keberadaan gua. Dan setelah kita ada kekabar bahwa dia ada di sebuah cafe yang lo ngasihnya ngejar dan hotel. Langsung lah kita jalan ke sana barengan sama si klien kita yang baru yaitu Fandi. Tunggu. Lo gak boleh deket ke sini dulu. Karena laki-laki bisa jadi siapa aja. Dia punya cowok. Dia punya kakak cowok gak? Gak ada sih Kak. Gak ada? Gak ada? Serius. Cet ini masalah Cet. Kalau dia nyampe curhat ke cowok itu bisa dimanfaatin sama cowok lain. Ya kan kita tapi gak tau cowok itu siapa. Bisa jadi sepupunya. Bisa jadi saudaranya dia. Gua sih ngerasa kemarin klien kita bukan minta cewe seperti itu ya. Cet dia tuh selalu pengen putus Cet. Ini satu trigger loh Cet. Dia gak pernah deket sama cowok Kak. Nah itu dia. Dia gak pernah deket sama cowok. Dan kita masih belum tau orang ini siapa. Apakah masih ada hubungan keluarga atau enggak. Udah kita kesana aja dulu. Tapi aku kesana dia malah. Tunggu tuh. Pak kita udah nyampe mana Pak? Deket lagi Pak. Oke oke deket lagi deket lagi. Muncur kita dapet spotnya. Kita dapet GPSnya. Sampailah kita. Kepada satu kafe itu. Ini gua udah nyampe nih. Gimana gua udah bisa turun? Apa gua tetep minta dari dalam aja? Turun aja bro. Lebih aman kok. Turun turun. Oke oke oke. Mendingan turun. Langsung aja kita turun dari mobil. Kita ingin menintai dari dekat. Dan ingin membuktikan apakah benar gaya jalan sama cowok. Dan apa hubungan mereka sebenarnya. Tapi tapi di sebelah mana sih? Gue masih belum tau. Mungkin udah. Itu. 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 Loh cowok itu siapa? Kita gak tau. Loh kok gitu Kak? Udah mending itu langsung. Eh tak tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kak mending langsung. Tunggu... Tunggu dulu. Tunggu.. Cowok itu siapa Kak? Lu tenang dulu bisa gak sih? Lu bisa gak tenang dulu. Tapi cowok itu siapa? Diam, diam, diam. Lu juga gak tau sekarang gini. Eh audio, audio. Masuk sekarang, audio sekarang. Kamu udah makan dulu? Udah tadi. Udah makan? Kok agak pucat gitu sih? Terimakas, karena capek habis ada urusan Capek banget ya, makanya jangan terlalu capek gitu deh Jangan sakit lagi Ini perhatian banget sih Gitu, Kak Ya enggak, enggak Namanya seorang cowok, namanya seorang cowok Kalau sahabat, emang kenapa? Perhatian ini udah kayak pacar Dan gue udah gak bisa ngebela lagi Oke, harus diakui mereka memang deket Tapi disini gue berusaha untuk positive thinking Karena gue tau banget, gue udah ngobrol langsung sama Bea Dan gue yakin tipe sewa seperti Bea gak mungkin macam-macam Gue yakin gue mereka gak ada hubungan apa-apa Percaya sama gue Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Bentar, bentar, bentar Bentar, lu diem dulu Lu diem dulu Dia tahu itu? Ya lu udah minta kita untuk bantu Yaudah, lu diem dulu di sini Enggak, lu bisa, lu bisa nude gak sih Enggak, diem dulu Lu diem, 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 diem Lu diem di sini Lu diem Enggak, enggak, enggak usah Lu diem dulu Sekarang kita gak dapetin kurmasi kayak gini Lu kalau baca terus Kita gak bisa denger mereka ngomong apa Bisa diem dulu gak? Bisa diem dulu gak? Lu diem dulu, lu diem dulu Itu siapa? Itu siapa yang nyamperin Itu siapa yang nyamperin? Lalu gue cewek lu Itu orang tuanya cewek lu kan? Lu, ciit lu lihat Pasti ada yang enggak beres ini Kak Kepersayaan gue terhadap dia mulai rusuh disitu, gue mulai berkesan atau menjernih Asensi dari Fandi dan juga dikirkan bahwa dia udah menipu, cuman katakan putus Om, Tante jadi gimana nih? Tanggal 16 Desember nih, tanggal pas banget deh, soalnya tanggalnya weekend juga Gimana kalau menurut Om sama Tante gimana? Bahwa dia, seserah ibunya aja yang mana baiknya Tuh, Cid, tanggal apa? Ya tanggal apa lagi bau-bau orang tua, Cid? Gak, jadi ternyata dia nyelingkuhin aku demi cowok itu Kak, udah kelihatan kan? Oh, jangan lupa denger dulu, itu mereka masih ngomong Ting, semuanya disalah dicat, itu pasti harapan orang tua ya Jadi gayenya semangat nih, lebih semangat lagi Jangan gue musuh-musuh lagi dong Nyokapnya juga setuju, Cid, mau tanggal berapa aja setuju Dia cari alasan, Kak Tapi masa? Ya emang dari kemarin gue juga ada curiga nih, orang cuma alibi doang Bilang-bilang minder, orang begitu banget nih, orang juga udah perhatian Dan Cita juga udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, kenyataannya, Cid Gue tercewa banget disitu, gue sampe kayak mau nangis karena gue ngerasa bersalah Gue udah terlalu percaya sama seorang perempuan yang salah Pasti ini, Kak, alasannya dia yang ngutusin aku, Kak Ya mau apa lagi Pasti gara-gara cowok ini Mau apa lagi, Cid? Yaudah, iya gue salah, iya gue salah, iya gue gak tahu, gue gak tahu Cita gak salah disini, Cita gak salah disini Kita emang mau niat bantu, dia mau netralin perasaan lu, segala macem Supaya lu gak terlalu emosi, tapi kenyataannya begini mau gimana lagi Ya lu harus ngerelain, bro, sekarang orang tuanya udah setuju Tapi aku gak nyangka, Kak, kalau si Gaya itu ngitu Tidak kusangka kau tinggalkan aku Akhiri semua yang telah berlangsung Udah, 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 udah lu jangan, lu jangan Aku nggak, jangan berima, Kak Yaudah sekarang Aku sayang sama dia Masa dia gituin aku, Kak Gue tau, gue tau Cid Sekarang gini, kita udah sama-sama ngeliat, kita udah sama-sama tahu Sekarang ternyata cewek lu kayak gimana, langkas lanjutkan dari lu lu mau ngapain Lu udah diputusin juga sama dia Tapi gue janjikan masih berusaha banget untuk menenangkan Fandi Jangan sampai emosinya meledak dan ngelabrak dia disitu Karena gak etis aja lagi ada orang tua dia Posisinya juga tempat umum Gue gak mau nantinya kita malah mempermalukan tidak hanya dia Tapi juga kedua orang tuanya Lu sekarang lagi emosi cuma ada kebencian doang kalau lu ngomong sama dia ya oke? Kalau lu mau minta ketemu sama dia yaudah besok lu tenangin diri dulu Yaudah kak, tapi kakak janji sama aku ya Kalau kakak bakal bantuin aku Berbaikin aku sama dia Kalau kebenaran sayang sama dia kak Yaudah yaudah Kita gak janji untuk memperbaiki, kita cuma akan mempertemukan lu berdua Kayak gimana nanti Lu butuh penjelasan kak sama dia Lu butuh penjelasan Yaudah yaudah sekarang kita cabut dulu ini udah gak mungkin Lu juga kita terusin Lu telpon dia Lu coba dulu siapa tau besok dia mau ketemu Masalah Segala macem Itu kita hati We were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up Guys, hari ini kedatangan kita sudah dipilih janji sama Fandi Dimana kita akan mengintai proses ketemuan dia sama dia Akhirnya gua cita dan klien baru gua yang namanya Fandi ini Menyusuri cafe tersebut di lantai dua Gini, gini, gini Kita cuma bisa nganter dulu sampe sini Lu lakukan the best Selesai masalah Jangan pakai penjelasan Jangan pakai penjelasan Hai, Gaya Aku gak percaya cewek kayak gaya tuh bisa melakukan hal kayak gini Gua gak percaya Gak Kenapa? Yaudah kamu ngomongin apa, cepetan deh Yaudah lah Yang pertama aku mau kamu jelasin kenapa kamu tutusin aku Aku udah gak sayang sama kamu Fandi Gak sayang Iya, aku udah gak sayang sama kamu Gak sayang kenapa? Kamu tuh udah mulai berubah Kamu posesif Kamu juga gak perlu perasaan aku Aku posesif? Dari mana, G? Aku tuh sayang sama kamu Semua kampus juga tau kalau aku sama kamu Dia udah ketus banget, Cid Sejutek-juteknya Sama sekali gak kasih kesempatan Tapi itu beris keras, dia gak mau tau Dia bilang, gua udah gak sayang sama lo Gua gak mau tau segala macem Akhirnya dia pergi tuh dari situ Dia mau pergi Gak, dengerin dulu Gak, dengerin Apaan sih? Udah nih langsung anan-an-an aku Aku mau pulang Dengerin dulu Aku udah memputus tadi kamu, oke? Bentar Aku mau nanya satu lagi sama kamu, Gak Gak, tunggu Gak Udah apaan sih? Aku mau nanya Cowok kemarin siapa? Gak, yang mana aku kamu? Ala alasan Yang ketemu sama orang tua kamu Yang bahas tanggal itu apa? Sejawab dah kamu Aku tuh malus deh Yang membahas kayak gini Gausah bohong, Amge Gak, dengerin dulu Kamu belum selesai ngejelasin gak aku, G? G, kamu denger G, G Mingga, 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 ming Terima kasih.